Oke Niti Science, inilah hasil panen jambu biji kita hari ini Dan bisa kita lihat, sebenarnya banyak lagi di sana buahnya, tapi terlalu tinggi Kali ini saya akan mengajak Niti Science semua untuk panen jambu biji Tetap word from home ya Ini sebenarnya tidak jauh dari rumah, masih di sekitar rumah juga Ada beberapa batang jambu biji di sini dan buahnya sedang banyak Saya akan melakukan panen jambu biji Thanks Oke sebelum kita panen jambu biji, angka baiknya kita bahas dulu sedikit bagaimana Morfologi dari jambu biji ini Let's check it out Jambu biji Jambu biji merupakan salah satu produk horticultura Yang merupakan salah satu tanaman buah yang diperkirakan berasal dari Brazil Dan masuk ke wilayah Indonesia melalui Thailand Dengan habitus pohon dan ada yang perdu, tentunya tanaman ini memiliki akar tunggang Habitat teresterial tidak memiliki getah Walaupun kadang pada batangnya jika dipatahkan ada sedikit cairan yang berwarna kecoklatan Batang muda berwarna hijau dan coklat tua Dengan bentuk batang muda bersegi dan batang tua yang bulat Permukaan batang licin dan memperlihatkan lepasnya kerak Inilah yang menjadi salah satu ciri khas pada jambu biji ini Batangnya bercabang dengan memiliki banyak percabangan Terkadang pada daun muda ini hijaunya hijau kekuningan atau ada yang keemasan Kemudian pada tangkai daunnya, tangkai daun muda ini berwarna agak kemerahan Daun tua berwarna hijau pekat Daun termasuk ke dalam kelompok daun tunggal Tidak lengkap atau daun bertangkai Tata-tata daunnya berhadapan berseling dengan bentuk umum daun, bentuk oval sampai lonjong Ujung daun runcing dan pangkalnya tumpul Tepi daun rata dan bergelombang Petulangan daun menyirip, teksturnya perkamen Kemudian permukaan atas umumnya licin dan permukaan bawahnya kesat Dan memperlihatkan tulang daun yang jelas menonjol Dengan lipatan daun konduk plikat Yaitu melipat sepanjang ibu tulang daun Daunnya merupakan daun tunggal dengan petulangan daun menyirip Nah kemudian yang menjadi ciri khas pada kelompok myrtase ini Adalah bagian luar, bagian atas permukaan daunnya itu lebih licin Sedangkan permukaan bawah daunnya itu jelas sekali terlihat tulang-tulang daunnya Bunga dari jambu biji ini merupakan Bunga yang aksilar atau dia berbunga atau tumbuh di ketiak batangnya Bunganya termasuk bunga banci Karena benang sari dan putiknya ada di satu bunga Kelopaknya lima dan ini persisten Atau tetap berada pada buah sampai buahnya membesar Kemudian mahkotanya ada lima dan ini mudah lepas Dia juga berbentuk, mahkota ini berbentuk seperti tipis ya Kemudian juga dan mudah lepas Benang sari ini amat banyak Dan ini merupakan salah satu ciri dari kelompok myrtase Perhiasannya berbentuk bintang Keputiknya ada satu Dengan karpelnya ada empat Dan ruangannya kadang-kadang ada empat Kadang-kadang tidak memiliki ruang Setelah kita membahas tentang karakteristik dari jambu biji Yang meliputi morfologi dari batang, akar, daun, bunga, dan buahnya Kita lanjutkan lagi tujuan utama kita tadi Yaitu panen jambu biji Oke karena batangnya itu sudah tinggi Jadi kita perlu mempersiapkan galah Kemudian jangan lupa tempatnya Kemudian jangan lupa pisau Yang akan kita gunakan nanti untuk mengambil jambunya Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke di T-Science inilah hasil panen jambu biji kita hari ini Dan bisa kita lihat sebenarnya banyak lagi di sana buahnya Tapi terlalu tinggi Nah pada tangkai buahnya ini Tangkai buahnya pendek sebenarnya Kemudian masih ada daun yang melekat di sana Dan daun ini berfungsi Awalnya ini berfungsi juga sebagai pelindung bunganya Sampai ada buahnya ini Ini jatuh tadi karena Pecah karena tinggi Jadi sebenarnya kalau untuk jambu biji ini Kita harus ambil dengan tangan Atau pakai galah yang ada sungkupnya Jadi tidak dijatuh ke tanah Jadi tidak langsung dijatuhkan ke tanah Jadi kalau seandainya jatuh ke tanah Ini bisa pecah Dan tidak bisa ditahan lama Atau harus langsung dikonsumsi Itulah sedikit pembahasan kita Tentang panen jambu biji Dan kita membahas sedikit morfologi Dari jambu biji ini Atau obsidium gua java Yang merupakan kelompok familia mirtase Sampai ketemu lagi di pembahasan Tumbuh-tumbuhan yang lain See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax